Dinas Kesehatan Kabupaten Landak memastikan penyebaran kasus COVID-19 di Kabupaten Landak hingga saat ini masih terkendali. Hal ini terlihat dari tidak adanya peningkatan kasus COVID-19 yang terjadi di wilayah Kabupaten Landak beberapa bulan terakhir. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Landak Subandri Jumat 4 Februari 2022. Ia mengatakan untuk perkembangan kasus COVID-19 di Kabupaten Landak saat ini masih terkendali. Dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Landak menunjukkan tidak ada peningkatan yang terjadi beberapa waktu terakhir. Subandri menjelaskan saat ini Kabupaten Landak masih menerapkan PPKM level 2. Hal itu karena cakupan vaksinasi yang belum memenuhi target yang ditentukan. Meski demikian ia tetap meminta agar warga tidak mengabaikan protokol kesehatan untuk mengantisipasi varian Omikron. Cuma di Kabupaten Landak selama ini kita baru menemukan kasus Omikron ya. Jadi laporan dari pelaksanaan evaluasi super dan pembelajaran tetap Muka PTM yang telah dilaksanakan oleh KUKESMAS pada bulan Januari super bekala swab antigen telah dilaksanakan di 38 sekolah terdiri dari SD, 12 SMP, kemudian 13 SMA, SMK. Total sampel yang diambil kita di Kabupaten Landak 1.790 orang pendidik dan siswa. Jadi dengan hasil semuanya negatif, negatif ya. Jadi kalau kita berdasarkan hasil ini semua sampel yang kita ambil di PTM ini artinya kalau kita mau datang muka sekolah itu. Jadi semuanya negatif, negatifnya belum ada transmisi lokal Omikron di Kabupaten Landak. Kalau belum ada nanti sifatnya adalah info, info di kota lain atau kota lain. Ini yang kita jaga. Saya mohon kepada masyarakat-masyarakat tetap menggunakan masker. Berbetet-betet otokol kesehatan. Subandri berharap kasus COVID-19 di Kabupaten Landak tidak kembali meningkat. Karena itu peran serta masyarakat sangat diperlukan untuk membantu pemerintah menekan penyebaran COVID-19 di daerah setempat. Dari Kabupaten Landak, Karya Sabat Nikar, YTV mewartakan.